Kenapa ulamak syafi'i, imam mali, imam abu hanifa, imam syafi'i, ahmad bin hambal, itu tidak menggunakan hadis buhari muslim. Di dalam kitab pikirnya kita tidak pernah mengatakan ini menurut sahib buhari. Karena imam buhari itu belakangan. Harus ditahu, ulamak pikir ini, imam abu hanifa itu lahir tahun 80 hijrah. Sedangkan imam buhari dan imam muslim itu tahun 196 hijrah. Jauh sekali dong. Makanya tidak ketemu. Artinya, imam syafi'i, imam mali, abu hanifa, dan ahmad bin hambal, itu ulama pikir, disebut bukaha'ah. Ahli pikir. Yang belakangan ini ulama hadis, muncul tahun 100 lebih. Yang parah itu, seperti imam muslim, itu kan lahir tahun 200. Sedangkan imam abu hanifa tahun 80 hijrah. Nah, nabi meninggal. Itu kan sudah berarti 70 tahun meninggalnya nabi. Baru lahir abu hanifa. Tempatnya lahir di Irak. Tempatnya Sadar Husayn. Di Irak lahir imam syafi'i, lahir imam mali, setelahnya kemudian imam syafi'i. Tapi imam syafi'i dengan abu hanifa tidak ketemu. Yang dia tempati ketemu itu muridnya abu hanifa yang bernama abu Yusuf. Nah, di situ dia belajar.